Sejak minggu pagi, Terminal 3 Keberangkatan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati atlet dan official tim peserta Asian Paragames yang akan kembali ke negaranya. Untuk mempercepat pergerakan atlet disabilitas yang menggunakan kursi roda, para volunteer mengantarkan hingga ke dalam pesawat. Hari Minggu merupakan puncak kepeluhan para atlet Asian Paragames dan menurut jadwal akan ada 1.600 lebih atlet dari berbagai negara yang pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Aksi flashmob dengan iringan theme song Asian Paragames menjadi hiburan buat para atlet sebelum meninggalkan Indonesia. Ini tanggal 14 Oktober itu merupakan jadwal kepulangan yang terbesar karena ada sehingga negara atlet yang akan kembali ke negaranya masing-masing. Sampai sejauh ini alhamdulillah rata-rata para atlet itu bahagia berada di Asian Paragames dan di compare dibandingkan dengan beberapa event-event yang lain mereka lebih nyaman di sini. Sejumlah souvenir juga diberikan kepada para atlet dalam bentuk koin serta booklet informasi destin asal wisata di tanah air. Dengan harapan bisa meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata ke depannya. Kita akan kita memberikan ini sepertifikan penelakan-penelakan dari atas antara dua atau seorang kontennya. Kemudian untuk para atlet kita akan juga memberikan kelas unicoin bagai gift. Dimana di dalam koin itu, packaging koin itu, ada informasi tentang pariwisata Indonesia. Sehingga kita harapkan mereka ingin kembali lagi ke Indonesia di bahagia pariwisata Indonesia sebagai wisata-wisata. Diperkirakan gelombang kepulangan kontingen peserta Asian Paragames akan terjadi hingga 18 Oktober. Pihak Akasapura II menjamin akan memberikan kemudahan akses selama di bandara, mulai dari pelayanan beacukai hingga imigrasi sebagai langkah antisipasi penumpukan. Dimas Aris Setiawan melaporkan untuk NET.